Di era globalisasi saat ini, banyak kajian yang membahas dan memahami Islam hanya sebatas agama saja, bukan sebagai pandangan hidup. Sehingga Islam yang sempurna, yang seharusnya mencangkup segala bentuk aspek kehidupan, hanya dijadikan sebagai aspek ritual ibadah saja. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang tidak menggunakan cara pandang Islam dalam menerapkan di kehidupan sehariannya. Maka dari situlah justru yang berkembang adalah Islamofobia. Di sini saya Fahmi Alauddin. Saya Zulfikar Ali Osman Alhamid. Kami akan sedikit menjelaskan bagaimana gambaran Islamofobia dan bagaimana menanggulangi dengan menggunakan konsep Islam wasatiyah di Indonesia. Islamofobia dapat diartikan sebagai sebuah ketakutan yang berlebih terhadap Islam atau dapat diartikan sebagai sebuah fenomena anti-Islam. Yang biasanya ditandai dengan prasangka buruk seperti menganggap bahwa Islam adalah agama yang mengancam dan membahayakan nilai-nilai dalam masyarakat. Istilah Islamofobia pertama kali muncul pada tahun 1922. Terdapat pada esai yang berjudul Le Orient pour l'Occident. Karya seorang orientalis bernama Etienne Dainet. Kemudian berlanjut pada tahun 1997 diartikan sebagai sebuah kebencian terhadap Islam. Dan kemudian mulai terkenal ketika peristiwa 9-11 yang terjadi di gedung WTC di Amerika pada tahun 2001. Dan setelah itu Islamofobia muncul karena sebuah fenomena-fenomena yang mirip akan Islamofobia tetapi dalam bentuk-bentuk yang baru. Bentuk dari Islamofobia itu sendiri terdapat berbagai macam seperti kecemburuan, kecurigaan, penghinaan, ketakutan, dan hal-hal yang lain yang membuat permusuhan. Banyak kerugian yang dialami oleh kaum muslimin akibat Islamofobia ini sendiri. Fenomena Islamofobia banyak terjadi di negara-negara barat. Hal tersebut karena adanya kesalahpahaman masyarakat barat terhadap Islam itu. Kebanyakan mengetahui, mengenali Islam melalui para orientalis yang mereka mempelajari Islam tetapi menafsirkan Islam itu sendiri dengan kepentingan mereka. Sehingga membuat pandangan barat kepada Islam bahwasannya Islam itu adalah agama yang kejam, identik dengan kekerasan, dan hal-hal yang menakutkan lainnya. Yang ini mengakibatkan perkembangnya Islamofobia di masyarakat barat. Walaupun Indonesia termasuk negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tak luput dari permasalahan Islamofobia. Yang mana fenomena Islamofobia di Indonesia sangatlah berbeda dengan fenomena-fenomena yang ada di barat. Yang anehnya malah muncul dari internal umat Islam itu sendiri. Dan keberadaan Islamofobia itu sendiri di Indonesia sangatlah dikhawatirkan. Dampak kemunculan Islamofobia sangatlah berpengaruh dalam berbagai aspek. Dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, bahkan kegiatan ibadah. Setelah kita mencari dari beberapa jurnal atau artikel, bahkan penjelasan beberapa ulama, yang menjadi permasalahan Islamofobia ternyata dari kesalahan pemahaman terhadap Islam. Sehingga banyak hal yang harus diluruskan. Salah satunya melalui konsep wasatiyah. Wasatiyah merupakan sebuah ajaran Islam yang mengatur umat Islam agar berperlaku adil dan seimbang, bermaslahat dan proporsional, yang sering disebut dengan kata moderat. Islam wasatiyah merupakan ajaran dari agama Islam yang dianggap dapat membawa umat Islam lebih unggul, lebih adil, lebih relevan di zaman sekarang. Padahal ajaran Islam wasatiyah ini sudah ada sejak turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu. Terdapat sebuah tafsiran dari Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan mengenai umat wasatan, yang berarti adalah umat yang berkeadilan dan baik. Dan dilajutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa Allah menginginkan umat Islam menjadi moderat, yaitu yang paling adil dan paling cerdas. Di sini kami mendapat konsep Islam wasatiyah dari Sekjen EMUI, Amir Syah Tambunan. Beliau menjelaskan bahwa dengan penerapan konsep Islam wasatiyah, dengan menampilkan Islam yang ramah dan santun. Konsep Islam wasatiyah dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Syafiq Al-Muhni, beliau mengatakan perlu adanya kesepakatan bersama mengenai definisi dan konsep Islam wasatiyah tersebut. Beliau menganggap Islamofobia yang berkembang dikarenakan kesalahpahaman umat Islam dalam mempraktekan ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, menurut beliau sistem atau cara pandang baru dalam mengajarkan Islam dengan adanya faktor. Sejarah perlu ditafsir ulang atau diluruskan, seperti sejarah tentang ekspansi pada zaman perjuangan di Spanyol, pada saat Perang Salib, pada saat zaman awal tentang Islam, pada saat kolonialisme, dan lainnya. Ini penting agar tidak muncul bibit-bibit kebencian antara agama. Lantas apakah konsep Islam wasatiyah ini tepat untuk membendung Islamofobia tersebut? Islamofobia biasa muncul karena pola pikir yang kurang tepat terhadap Islam. Sehingga perlu penjelasannya bahwa Islam adalah agama yang damai dan penuh rahmat. Bukan agama yang hanya mengandalkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau dalam berdakwa sekalipun. Hal itu dapat diwujudkan dengan perilaku dan sikap Muslim Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana mestinya dan tidak dibumbui ekstrimisme. Yang itu semua terdapat dalam ajaran Islam wasatiyah. Bagaimana pendapatmu?